Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tafsirkan dirahmati Allah SWT Sahabat pagi kita kali ini melanjutkan Kajian yang sudah kita mulai kemarin Mengenai bagaimana kita merencanakan kematian Jika Al-Quran telah menggambarkan Salah satu ciri, karakter orang-orang baik, orang-orang salih Ulul albab Itu bagaimana mereka merencanakan kematian Selagi mereka hidup di dunia Karena mereka sadar bahwa mereka semua makhluk ini pasti akan mati Dan kemudian akan dibangkitkan oleh Allah SWT Aqidah yang terpateri dalam setiap jiwa kaum muslim Orang yang beriman, dia pasti apa? Maka itulah Allah di akhir surah Al-Kahfi mengatakan siapa yang mengharapkan perjumpaan Allah di hari akhirat Maka hendaklah di apa? Al-Quran demikian gamblang Menyatakan doa orang-orang salih Doa para Nabi Doa ulul albab Doa ahli sihir Fir'aun Yang bertobat kepada Allah SWT Sebagaimana kami sampaikan Nah, jika kita buka lembaran-lembaran sunnah Nabi SAW Kita akan mendapati juga Bagaimana pentingnya kita ini merencanakan kematian Hadis ruwet Anas bin Malik Nabi SAW bersabda La yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin aswabahu Fa'inkana labuddha fa'ilan falyaqul Allahumma ahini ma kanatil ahayatu khairan li Watawafani iza kanatil wafatu khairan li Rasulullah SAW bersabda Janganlah salah seorang dari kalian mengharapkan kematian Karena musibah yang menimpanya Kalau memang hal itu harus dilakukan Hendaknya dia berdoa Ya Allah Hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik untukku Dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku Ini hadis diruatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya Kitabul Marba Juga dalam kitab Al-Da'wat Dan dalam sahih muslim Dalam kitab Al-Zikr wa Dua wa Tawbah wa Istighfar Sehingga Imam Al-Bayhaqi pernah mengatakan Dan ketika beliau meletakkan hadis ini di bab apa? Orang yang menyiapkan kain kafan sewaktu masih hidup Itu Imam Al-Bayhaqi Dalam kitabnya Sunan Al-Qubra meletakkan hadis itu Di dalam bab bagaimana seseorang itu menyiapkan kain kafannya sewaktu masih hidupnya Subhanallah Maka lalu kemudian ada ulamak lain Imam Ibn Battal mengatakan Bahwasannya di dalam hadis ini ada kebolehan Menyiapkan sesuatu sebelum hajat Bahkan diriwayatkan Bahwa sejumlah sahabat sudah menggali kuburannya sebelum mereka mati Jawazu iqdadis syai'i qabla waktil hajati ilaihi Wa qad hafara jama'atun minas salihina quburahum qabla al-ma'ut Ini salah satu cara generasi Salafus salih Mereka mempersiapkan kematiannya Dengan mengingat mati Menggali kuburannya sebelum mereka mati Untuk apa? Mengundang Rasa khauf Dan khasyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rasa takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan persiapan yang matang Yang prima untuk menjemput kematian itu Sementara Rasulullah s.a.w. bersabda dalam hadis yang lain Deraatkan oleh Ibn Abbas radiyallahu an Iza aratta bi'ibadika fitnatan faqbibni ilaika ghayro maftun Jika engkau ya Allah menghendaki suatu fitnah pada hamba-hambamu Wafatkan aku kepadamu dalam keadaan tidak terkena fitnah Itu pula Hadis Yang diruatkan oleh Mu'ad Ibn Jabal Ya Mu'ad bin Jabal Seorang ulama Dikalahkan sahabat Pernah Meruatkan Bahwasannya Rasulullah s.a.w. bersabda Iza solaita Wahai Mu'ad Apabila selesai solat Qul Maka berdo'alah Allahumma inni as'aluka fi'ilal khairat Ya Allah Aku mohon kepadamu Ya Agar aku dapat Melakukan kebajikan-kebajikan Waterkal mungkara Dan dapat meninggalkan kemungkaran-kemungkaran Wahubbal masakin Dan mencintai orang-orang miskin Agar engkau Mengampuni dosa-dosaku Dan memberikan aku rahmat Kasih sayangmu kepada aku Jika engkau menghendaki Fitnah kepada suatu kaum Maka wafatkan aku Dalam keadaan terhindar Dari fitnah Aku memohon kepadamu Ya Allah Agar aku dapat mencintai Wahubba man yuhibbu Dan mencintai orang-orang yang mencintai-mu Wahubba amalin yukarribu ila hubbik Dan mencintai amal perbuatan Yang dapat mendekatkan aku Untuk mencintai-mu Subhanallah Sabah tafsir Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah Kita dapat melihat Bahwasanya Rasulullah s.w.t Kalau kita baca dalam sirah Nabawiyyah Pernah beliau dikisahkan Berbincang-bincang dengan Aisyah R.A Ini bagian dari apa? Merencanakan kematian Aisyah pernah bercerita Raja'a Rasulullah minal baqe' Rasulullah pulang dari pemakaman baqe' Fawajadi Fawajadani wa ana ajidu suda'an fi rasi Lalu Ia mendapati aku sakit kepala Wa ana akul Wa rasa Duh, kepala aku sakit Sakit, kata Aisyah Faqala bal ana ya Aisyah Wa rasa Wa ya Aisyah Kata Rasulullah Aku juga merasakannya Ah ini Romantisnya Seorang suami Rasulullah s.w.t Itu suami yang sangat romantis Merasakan Rasa apa yang dirasakan Sakit oleh istrinya Istrinya bilang Aduh sakit kepala ku Rasulullah juga mengatakan Aduh aku juga merasakan sakit yang sama Wahai istriku tercinta Thumma kala Lalu Beliau bersabda Ma dharaka Ma dharaki law mitti kabli Tidak ada bahaya sekiranya Kamu meninggal sebelum aku Ya Faqumtu alaiki Aku yang akan mengurusi jenazahmu Faghasaltuki Aku yang akan memandikanmu Wa kafantuki Aku yang mengkafani engkau wahai istriku Wa sulaitu alaiki Dan aku yang akan mensolatkan engkau Wahai istriku Wa dafantuki Dan aku yang akan menguburkanmu Jadi Ini sisi romantisnya Baginda Rasulullah s.w.t Memberikan ketenangan kepada istrinya Ya Hadis itu diruatkan oleh Sahih Bukhari Juga Ibn Majah Ada lagi Misalnya kita lah baca Dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab R.A Dimana Umar Ibn Al-Khattab Pernah berkhutbah Di hari Jumat Lalu dia menyebut Nabi S.A.W. Dan menyebut Abu Bakar Siddiq R.A Lalu Khalifah Umar berkata Sungguh aku bermimpi Seakan-akan ayam jago Mematukku tiga kali Dan menurut firasatku Itu tidak lain tanda Kehadiran ajalku Subhanallah Jadi Inilah salah satu contoh Dari Bagaimana praktek Pengamalan Nabi dan para sahabat Mereka selalu bersiap-siap Selalu introspeksi Dan mawas diri Untuk Merencanakan Kematian Kita akan jumpa lagi InsyaAllah Besok Dalam serta pagi kita Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh